Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan saya Hakim Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk Kigem Nikita versi 2.0 Yaitu konfig superior versi 4 Ya konfig kali ini adalah lanjutan dari konfig sebelumnya ya Yaitu konfig superior versi 1, 2, dan 3 Dan kali ini adalah versi update nya Di versi kali ini ada beberapa perbaikan-perbaikan ya Termasuk disini ada tambahan fitur untuk pixel binning Bagaimana kah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya Langsung saja kita menuju ke videonya Untuk langkah yang pertama Disini Langsung saja ya Kita masuk ke Kigem Nikita versi 2.0 Nah disini saya akan langsung restore konfig nya ya Saya tidak akan membuat tutorial dari awal Karena sudah sering sekali ya Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Dan masih pemula Silahkan di cek di video-video sebelumnya ya Untuk tutorial lengkapnya Atau nanti akan saya sertakan di deskripsi Oke teman-teman Disini untuk konfig nya seperti biasa Kita nanti dalam 3 format viewfinder ya Ada konfig yuv, auto, dan juga jpeg Serta nanti ada konfig aux dan non aux Konfig aux untuk hp yang support aux lens ya Ada ultrawide maupun makro Serta non aux buat yang tidak support Dan nanti seperti biasa untuk konfig nya Dalam format zip dan berpassword Untuk password nya silahkan temukan di dalam video ini Oke teman-teman Langsung saja ya Disini saya menggunakan konfig aux yuv Sesuai dengan level kamera 2p di handphone saya Untuk kali ini saya menggunakan redmi note 10 ya teman-teman Oke dan seperti ini tampilan untuk konfig kali ini ya Konfig superior versi 4 Untuk fitur-fiturnya seperti biasa Di sini ada manual focus Kemudian ada pixel binning ya teman-teman Ini untuk pixel binning nya Nanti langsung kita praktekan untuk pixel binning seperti apa ya Kemudian untuk selanjutnya langsung kita tes ya Yang pertama saya akan mencoba mode malam nya terlebih dahulu Ini mode malam biasa Astro photography off ya Kemudian awb nya juga off Kita coba Ya seperti ini hasilnya teman-teman Hasilnya mantap Cukup colorful ya Ini untuk awb off ya Jika kalian mau warnanya lebih natural silahkan awb nya di on kan Ini perbedaannya Ini untuk awb off dan ini untuk awb on Agak sedikit lebih natural ya dan ini untuk lensa ultrawide nya Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mode astro photography nya Oke awb off terlebih dahulu Kemudian astro photography on ya Dapat 1 menit 40 detik Ya sudah mulai terlihat hasilnya Oke langsung kita stop saja teman-teman Biar tidak terlalu lama ya Ketika di stop dia akan force close Tapi tidak masalah untuk hasilnya masih tetap tersimpan Dan seperti inilah hasilnya Ini untuk mode astro photography Awb off dan ini awb on Kemudian ini untuk lensa ultrawide Oke untuk selanjutnya Kita masih tetap di mode astro photography Namun kali ini tempatnya agak gelap ya Saya sengaja mencari tempat yang cukup gelap ya Dan disini cukup minim cahaya teman-teman Ini astro photography nya aktif Kemudian awb nya juga aktif ya Kita coba Sedikit ke arah langit Ya 4 menit cukup lama Cukup lama karena memang disini kondisinya gelap banget ya Dan sudah mulai terlihat hasilnya teman-teman Oke langsung kita stop saja Biar tidak terlalu lama ya Ketika di stop dia akan force close Tapi tidak masalah untuk hasilnya masih tetap tersimpan Dan seperti ini hasilnya Untuk hasilnya mantap ya Meskipun di kondisi yang minim cahaya Disini cuacanya agak mendung ya teman-teman Jadi tidak kelihatan bintang Oke untuk selanjutnya masih di mode malam Kita coba mode malam biasa ya Setelah kita off kan Ya seperti ini Ini mode astro photography off ya Atau mode malam biasa Oke selanjutnya Ini di siang hari ya Saya akan Tunjukkan Fitur pixel binning ya Yang di pojok ini Ini adalah fitur pixel binning nya Dan Kalau seperti ini non aktif teman-teman Ini non aktif ya Kita coba dulu ya Untuk pixel binning Non aktif Ya seperti ini hasilnya Ini untuk pixel binning non aktif Resolusinya 12 megapiksel ya Seperti ini Nanti kita bandingkan ya Untuk selanjutnya Pixel binning nya Coba kita aktifkan ya Kalau pixel binning di aktifkan Itu resolusinya akan Mengecil Namun Untuk hasil gambarnya Lebih bagus ya Kita coba Nah seperti ini teman-teman Ini pixel binning aktif Untuk Resolusinya menjadi kecil ya Menjadi 8 megapiksel Dan Ukuran gambarnya juga kecil Hanya 2,5 megabyte ya Jadi Ukurannya lebih kecil Namun Untuk kualitasnya Lebih bagus ya Dibandingkan Dengan Ketika pixel binning nya Dinon aktifkan Setara Atau bahkan Lebih bagus Namun Dengan Megapiksel yang lebih kecil Dan juga Size yang lebih kecil Jadi Cocok buat kalian Yang suka foto-foto Namun Memorinya Tidak cukup ya Seperti itu Jadi pixel binning ini Cukup membantu Teman-teman Jadi pixel binning sendiri Itu adalah Gambungan Beberapa Pixel Pixel kecil Menjadi 1 pixel besar Itu secara Kalau dari Hasil browsing Seperti itu Teman-teman Oke Dan ini Beberapa Sample foto Di siang hari Sampai jumpa Sampai jumpa Prakis Ikan sensor Eye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai Diба Sampai jumpa melitar Sampai jumpa 힘�igans selamat menikmati